Sesuai yang telah dikodifikasikan dengan jelas pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 mengenai tata cara penggunaan mata uang rupiah disitu disebutkan pada ayat 1 dan ayat 2 pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 lalu juga ada peraturan Bank Indonesia nomor 17 garis miring 3 tahun 2015 mengenai peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan rupiah di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Peraturan Bank Indonesia ini didasarkan pada diserai pada kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengetahkan dalam sistem pembayaran sebagaimana dalam pasal 8, pasal 10, ayat 1, huruf B, pasal 15, UU nomor 23 tahun 1999 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2009 untuk mengeluarkan peraturan sebelum adanya peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi dalam negeri sudah ada diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yaitu penggunaan rupiah wajib digunakan dalam negara kesatuan rakyat Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia selanjutnya ada juga diatur ketentuan pidana pada pasal 33 yaitu dimana terdapat dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan pidana denda 200 Yudah untuk menunjukkan kadiut kedalawatan rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar maka peraturan Bank Indonesia nomor 17 garis miring 3 tahun 2015 harus ditetapkan baiklah sebelum ada kebijakan peraturan Bank Indonesia ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yaitu sudah dijelaskan pada 4 tahun sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rupiah itu wajib digunakan dalam Indonesia terdapat pada pasal 21 ayat 1 dan ada pengecualian kewajiban penggunaan uang rupiah kecuali A. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara B. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri transaksi perdagangan internasional simpanan di bank dalam bentuk valutasing atau transaksi pembiayaan internasional walaupun ada usaha lain yang bisa dilakukan untuk menstabilkan nilai mata uang kami nilai mata uang negara Indonesia ini yaitu rupiah tetap diperlukan Undang-Undang yang menjelaskan secara tegas bahwa mata uang yang sah di dalam negara kita yang menandut asas teritorial adalah mata uang rupiah jadi nilai uang kita tidak bisa mudah dikoyangkan begitu saja selamat menikmati